Ketika saya pertama kali membuat buku yang berjudul Yesus Bukan Allah Banyak pendeta-pendeta yang ngamuk Ngawur saja katanya Tentu saja saya tidak ngawur Saya menyampaikan berdasarkan data Dan pada saat ini ketika saya menyampaikan verman Saya bertumpu kepada satu video Beliau ini adalah seorang pendeta yang membenarkan seorang debater muslim kita Ketika mengkritisi umat Kristen yang menggunakan nama Allah Nah hal tersebut membuat pendeta ini ikut membenarkannya Walau kami belum membaca bukunya Tapi masukan dari sang pendeta ini penting untuk kita semua ya Nah sahabat ofisial mari kita simak video selengkapnya Kita akan dengar ada seorang ustad Namanya Ustadz Zuma Dari Makassar kalau saya tidak salah Beliau menyampaikan video Silakan saudara nanti dengar videonya Dan dengarkan juga suara background di belakangnya ya Silakan Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu-Buddha Tauhid yang menjadi landasan Islam Itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya Nah inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi Andai saja lembaga lain Indonesia Percaya diri kemudian Percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal-usulnya Maka tidak ada debat Tidak ada debat Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Firman itu adalah Allah Allah itu telah menjadi manusia Itu bajingan bang Bajingan Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu Betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Nah coba anda lihat bagaimana kitab saudara Kesana gemari tanpa arah Kelindungan mencari jati diri yang sebenarnya Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kita Al-Quran mau dibawa kemanapun Mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah Kami yang mewahyukan kami juga yang akan mencari Saudara dengar suara yang ada di belakangnya Itu kira-kira suaranya siapa saudara-saudara? Halo? Itu suaranya orang-orang Kristen yang tidak terima dengan perkataan dari Ustadz Zuma Jadi itulah ya sahabat official perkataan dalam video Bang Zuma yang diputar di gereja Jadi maksud pendeta ini supaya kami jelaskan ya Bahwa pendeta ini ingin menghapuskan nama Allah Nama sesembahan umat Islam dari kitab mereka Dengan tujuan agar tidak ada lagi perselisihan atau debat antara Islam dan Kristen Bagaimana menurut kalian sahabat official? Nah bagaimana menurut kalian sahabat official? Apakah kalian juga setuju? Silahkan kalian berikan komentar kalian di bawah video ini ya Setuju atau tidaknya dengan pendapat pendeta yang satu ini Ada orang mengatakan begini Pak Yaakob menyalahkan kontekstual tidak? Saya katakan tidak Tetapi itu 20 tahun kebelakang sono Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim Tidak ada yang menang Tidak ada yang menang Menangnya menang dipaksakan Apalagi para murtadin Ya Memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah Kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani Tidak ada nama Allah di sana Ya Jadi kontekstual saya setuju Tapi 20 tahun kebelakang sono Sekarang orang sudah pinter Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen Dan umat Kristen yang tidak mau belajar Pendeta itu dari bahasa sangsekerta Yang artinya orang yang pandai Tetapi realitasnya menjadi orang yang paling bodoh Diajari tidak mau Kenapa? Karena merasa pinter Mengatakan bahwa kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah paling benar Bahkan ada pendeta di Semarang Yang mengatakan bahwa saya pedomanya cukup dengan LAI Tapi ajarannya ngamur bunderul Tidak karuan Tidak bisa berteologi dengan baik Kalau menurut saya ini memalukan sekali Luar biasa ya sahabat official Pendeta Henry Tandianta ya Siapa lagi Kalau bukan dia Seorang pendeta Yang tidak mau mengakui kitab Berbahasa asli Nah bagaimana sahabat official Apakah kalian setuju Nama Allah dihapuskan Dari dalam Bible mereka Silahkan ya Jangan lupa untuk Tulis komentar kalian Di kolom komentar di bawah video ini nanti ya Nah demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalidu wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuwa an-ahad